Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disini L dari KG Studio, kali ini tutorialnya tentang Depth of Field Jadi kita bahas tentang fokus kamera, disini sudah ada modelnya yang saya download dari 3D Warehouse seperti biasa Kita ke pengaturannya, disini ada beberapa pencayaan yang saya pakai, lampu kiri, lampu kanan Cuma 2 lampunya Terus kita ke kameranya Kita aktifkan Depth of Field Nah disini kita atur di fokusnya, sedangkan angka ini sudah di sini Kita pilih titik fokusnya Ya Kalau kita pilih disini, angka ini akan berubah, saya memilihnya disini Dan di Linear Elements, disini ada Reflection, Denoiser, dan Depth of Field Nah disini, kita tinggal klik saja misalnya, Depth of Field Pilih Baik, tanpa ada pengantaran tambahan lagi, render output Oke, kita coba render Seperti biasa ini akan memakan waktu lama, jadi saya pause dulu Oke, ini di hasilnya Ini hasilnya dari di fokus 0,4 Sekarang, kita bisa lihat disini fokusnya, disini agak blur, kesini juga blur, karena titik fokus kita adalah di disini di pangkal laptopnya ini Jadi, kalau ini kita ganti dengan 0,2 misalnya Kita coba render lagi Oke, saya pause lagi Dan ini di hasilnya, saya rasa 0,2 lebih cocok Ini tidak terlalu blur Disini agak blur ya Kita lihat disini agak blur Fokusnya masih tetap disini Disini blur Saya rasa 0,2 lebih cocok Dan begitulah caranya Dengan Depth of Field Kalau mau ditambah efek, silakan Seperti biasa, kita bisa kesini, kita bisa atur expression-nya Kita bisa atur white balance-nya View saturation mungkin Sini mungkin ya, begitulah cocok, antara meja dengan kelasnya ya Dan selesai Inilah selfer-nya Terima kasih telah menyaksikan tutorial dari KG Studio Insyaallah, kita akan upload 5 video per minggu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh